Intro Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program MPEC bersama saya, Peter Gonta. Tamu kita kali ini adalah seorang yang lama berkarir di bidang keuangan, juga seorang pengusaha, dan tentunya beliau juga telah, seperti yang saya katakan, membangun kerajaan bisnis sendiri di bawah bendera Angkora Capital. Pria kelahiran ini, di Jakarta ini juga menyukai olahraga golf dan juga mengandungi musik jazz seperti saya. Namun, beliau adalah seorang lulusan Harvard University Amerika Serikat, dan ditunjuk, pernah ditunjuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, dan sejak tahun 2011, beliau memimpin Kementerian Perdagangan. Kita sambut Menteri Perdagangan, Bapak Gita Wiedewan. Pak Gita, Pak Menteri, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Prosesnya. Transisi dari swasta, dari swasta, dari, sebetulnya bukan swasta, transisi dari seorang profesional pertama-tama, kemudian menjadi seorang pengusaha, wira usaha, kemudian masuk pemerintah. Pertama-tama saya tuh nggak pernah mau jadi seorang pengusaha, seorang bankir, seorang akuntan, tapi mungkin Peter juga mengetahui bahwa dulu saya tuh ke Amerika dapat beasiswa untuk musik. Namun menjelang mau lulus, ibu saya yang orang menado seperti Pak Peter, itu mungkin ada pandangan yang beda. Di mana kalau balik ke Indonesia itu sebaiknya berprofesi di luar musik. Nah, jadinya waktu itu saya langsung mengambil akuntansi yang adalah topik yang paling populer di universitas di Amerika. Tapi setelah itu saya lama-kelamaan masuk ke koridor profesional di sektor perbankan. Dan tentunya itu membuahkan banyak pengalaman dan memberikan kebijaksanaan juga dalam konteks apapun. Yang paling menarik adalah waktu saya melakukan tugas-tugas membantu beberapa pemerintah di Indonesia dan di Asia Tenggara. Waktu saya bekerja sebagai bankir, memberikan advice, apakah itu untuk... Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan? Pertama di Goldman Sachs, sebagai investment banker, lalu pindah ke JP Morgan. Dan itu kita banyak membantu memberikan konsultasi dan advice. Mulailah terjadi kecintaan untuk melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk public service dan pemerintah. Dan beberapa kali saya sering dipanggil oleh pemerintah sebelum tahun 2009. Semasa saya di bank JP Morgan ataupun setelah saya menjadi pengusaha. Nah, saya keluar dari JP Morgan itu bulan April, Mei tahun 2008. Karena saya udah jujur aja jenuh dengan dunia perbankan. Dan saya udah melihat di akhir 2007 itu kegampangan untuk mencari duit di lembaga perbankan. Itu udah hampir sama seperti apa yang kita lihat di tahun 95, 96. Sebelum krisis, tahun 97. Tapi saya tidak ada firasat bakal akan terjadi krisis. Dan saya tekad untuk yaudah meninggalkan JP Morgan dan mengandu nasib untuk menjadi pengusaha. Dan gak tau gimana bulan Oktober 2008 meledaklah krisis Lehman Brothers. Dan tentunya dengan kenyataan seperti itu, itu membuahkan beberapa kesempatan bisnis. Dimanapun. Karena terjadi koreksi nilai untuk banyak sekali perusahaan-perusahaan dunia. Dan kita mengambil kesempatan untuk melirik dan menelaah kesempatan-kesempatan tersebut. Jalan sampai akhir 2008, awal 2009. Dan menjelang akhir 2009, saya dipanggil, diminta untuk membantu, mengemban tugas negara sebagai kepala BKPM. Ya tentunya ini suatu kehormatan yang luar biasa untuk bisa membantu negara kita, pemerintah kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih diperlukan bantuannya. Dan ke depannya ya kita akan terus coba mengemban tugas negara ini semaksimal mungkin. Nah mungkin sekarang kapasitasnya agak beda untuk urusan perdagangan. Jadinya bukan untuk urusan investasi lagi. Masih menyenangkan? Masih. Masih menikmati? Masih menikmati. Mungkin kenikmatannya agak beda. Kalau di swasta itu kan kenikmatannya, it's all about dollars and cents. Profits and losses. Tapi kalau di pemerintah itu kepuasan batinnya adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita artikulasikan, apapun yang kita keluarkan sebagai kebijakan, itu sangat bisa mempengaruhi nasib banyak sekali manusia di negara kita ini. Dan itu saya rasa kalau kita lakukan dengan postur yang tepat, policy yang tepat, ya alhamdulillah itu sangat mempengaruhi secara positif. Tapi kalau salah, kita juga merasakan. Karena ini udah merupakan jabatan yang sangat diskrutini oleh banyak sekali pemanggu kepentingan. Angkora Capital? Masih? Masih. Itu sebetulnya bagian dari Angkora Group. Angkora Capital itu bernahung di private equity, managing other people's money. Terus juga di lain pihak ada Angkora International yang melakukan bisnis-bisnis juga. Tapi tentunya dengan skala yang jauh lebih kecil, itu dimanage oleh kakak saya dan beberapa profesional yang sudah kita bina beberapa tahun terakhir ini. Masih mendapat dividen? Belum. Selama 2 tahun 7 bulan terakhir ini. Tapi alhamdulillah ini semuanya terkait dengan SDM. Jadi di awal waktu itu kita benar-benar komit untuk merekrut the best of the best. Dengan segala keterbatasan dari sisi... Sebetulnya pertanyaan saya, apakah Pak Gita, Pak Menteri masih mendapatkan gaji dari Angkora Group? Tidak. Totally stop? Totally stop, zero. Jadinya semenjak saya masuk ke pemerintah bulan November 2009, itu saya mendelegasikan, merelegasikan kepemilikan dan juga managerial capacity ke seluruh profesional yang ada di sana. Pak Gita tidak mempunyai saham lagi di dalam Angkora Group? Saya masih ada di TBK, Angkora Indonesia Resources, yang dimanage, tapi kepemilikan itu kita delegasikan ke profesional yang di sana. Tapi secara indirect, ya saya masih memiliki. Baik, Pak Gita mempunyai masalah pada waktu menjadi pejabat negara tentunya harus memasukkan daftar kekayaan dari Pak Menteri sendiri. Dalam hal ini mungkin kalau kita melihat merupakan salah satu menteri atau seorang pejabat negara yang mungkin asetnya termasuk yang paling tinggi selama itu. Berapa yang dimasukkan, yang dilaporkan? Belum setinggi asetnya Pak Peter, tapi itu kewajiban dan kita ikuti prosesnya. Dan dilaporkan secara keseluruhan berapa totalnya? Kan itu keterbukaan informasi. Saya rasa ada di KPK, dibuka aja website-nya. Berapa nilainya? Ada di sana, silahkan. Pak Menteri, sekarang di sebagai Menteri, tadinya sebagai Ketua BKPM, sekarang sebagai Menteri Perdagangan. Pada saat-saat di mana sebetulnya negara ataupun perekonomian dunia, perdagangan dunia mengalami kemerosotan. Apa perasaan Pak Gita mengenai hal itu? Dan sebetulnya apa yang akan kita tanyakan nanti di bagian kedua adalah bagaimana Pak Gita dapat mengatasi hal-hal seperti itu. Karena tentunya ini saya mengenal Pak Menteri ini sebagai seorang yang ingin perfeksionis, menjadi perfeksionis. Kebetulan keadaan perekonomian dunia dan perdagangan dunia merosot. Sehingga tentunya itu mempunyai efek terhadap narajah perdagangan. Mengganggu? Mengganggu. Tapi kita harus pegang prinsip dan konsep yang jangka panjang. Kalau kita lihat krisis di Eropa ini kan... Saya mau tanya, mungkin kita akan berbicara di bagian kedua. Tapi mengganggu dalam hal performance daripada seorang Gita Wirjawan yang kita tahu selalu ingin menjadi perfeksionis. Dengan kemerosotan itu, itu mengganggu jiwa, mengganggu perasaan, mengganggu secara psikologis. Ini justru sangat menjadi menarik sebagai challenge. Tapi kalau kita lihat dari sisi kinerja, ekspor ini justru meningkat secara keseluruhan. Bahkan dari April ke Mei meningkat dari di bawah 16 miliar dolar ke 16,7 miliar dolar. Defisit terjadi di bulan April dan Mei. Kalau kita kupas lagi, ini defisitnya kenapa? Pertama karena kenaikan import. Lebih dari batas yang biasanya. Dan di bawah itu, banyak sekali kenaikan importasi produk penolong, bahan penolong dan bahan baku. Saya rasa saya akan teruskan, karena ini akan menjadi agak lebih detail yang ingin kita ketahui. Hanya ingin menyampaikan sebetulnya, pada akhir pertanyaan saya sebetulnya adalah senang menghadapi tantangan. Senang, senang sekali. Dan saya melihat it's a good problem untuk kepentingan kita justru membangun menjadi bangsa yang lebih besar. Kita jedah sebentar. Pemirsa, masih bersama dengan Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Gita Wiriawan. Dan kita di segmen yang berikutnya akan lebih detail berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan Indonesia. Import-export, neraca perdagangan Indonesia. Dan juga di segmen-segmen yang berikutnya, kita akan mencoba juga mengupas kesempatan baik buat kita untuk hari ini berbicara dengan seorang yang banyak mengeluti pasar modal maupun ekonomi-ekonomi dunia untuk mendapatkan sedikit gambaran mengenai prospek Indonesia vis-a-vis prospek dunia terhadap perekonomian yang kita lihat pada saat ini sedang mengalami masalah. Dan Anda bisa juga menyaksikan acara ini di www.berita1.tv atau www.berita1.com Kita juga akan mengupload pembicaraan ini melalui Youtube sehingga mereka yang tidak atau belum sempat menontonnya dapat menontonnya pada saat yang mungkin baik untuk Anda. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!